Anda kembali bersama kami di Metro pagi primetime. Selebgram Teng Wakatobi alias Gigi Racing meminta maaf usai videonya di lokasi kejadian tewasnya bos rental di Sukolilo viral di media sosial. Teng yang berdali hal itu dilakukan hanya sekedar konten untuk menarik penonton dan juga menambah jumlah pengikut di media sosialnya. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sukolilo bos, jangan main-main di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Teng Wakatobi. Usai mendapat kecaman dan hujatan dari netizen, sosok Teng Wakatobi akhirnya membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Dalam video klarifikasinya, Teng meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus bagi warga Sukolilo. Teng juga meminta maaf kepada pengusaha mobil rental terkait kontennya yang viral dan membuat gaduh. Teng berdali kontennya hanya untuk menarik jumlah penonton dan menambah pengikut di akun media sosialnya. Teng mengaku tidak ikut melakukan pengeroyokan dan tiba di lokasi saat korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Dalam videonya, Teng berdiri di lokasi dengan latar belakang mobil yang dibakar warga. Dengan kalimat bernada tinggi, Teng mengancam kepada siapapun untuk tidak berbuat macam-macam di wilayah Sukolilo, jika tidak ingin bernasib seperti para korban pengeroyokan. Teng juga sudah diperiksa pihak kepolisian sebagai saksi terkait undang-undang ITE terkait ujaran kebencian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok.